Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saudara, Tuhan Yesus mau dan dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan. Kalau saudara mungkin meminta atau berdoa untuk seratus ribu, Tuhan akan memberikan kepada saudara satu juta. Kalau saudara berkata, Tuhan sembuhkan kaki saya. Tuhan bukan hanya menyembuhkan kaki, saudara, tapi seluruh tubuh yang ada masalah, Tuhan akan sembuhkan. Bahkan lebih daripada itu, hubungan dalam keluarga disembuhkan. Pekerjaan disembuhkan, hubungan kita dengan Tuhan disembuhkan. Itu adalah pelipat gandaan mujizat. Ayat yang kedua, kisah para Rasul 2 ayat 19 dan 20 berkata, Ayat ini bisa berarti dua. Yang pertama, Tuhan berkata, aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi. Ini berbicara tentang mujizat-mujizat yang terjadi, yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada waktu Tuhan Yesus masih ada di dalam dunia ini. Pada waktu Pentecostal yang pertama, setelah terjadi Pentecostal pertama, murid-murid Tuhan Yesus dipakai secara luar biasa untuk mengadakan mujizat-mujizat seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu. Dan saya mau katakan kepada saudara, mujizat-mujizat yang seperti itu, itu masih ada sampai dengan hari ini. Itu akan terjadi pelipat ganda, pelipat gandaan dalam mujizat yang seperti itu. Tapi mujizat yang kedua, dari ayat ini berarti goncangan. Akan terjadi pelipat gandaan goncangan. Saudara, kita sedang memasuki Pentecostal yang ketiga. Salah satu ciri dari Pentecostal yang ketiga yang terjadi hari ini, itu adalah penuaian jiwa besar-besaran. Dan ada dua hal yang akan terjadi pada waktu penuaian jiwa besar-besaran. Yang pertama, itu adalah goncangan-goncangan. Tetapi tanda yang kedua, itu adalah peperangan rohani. Apa yang harus kita perbuat itu menghadapi hal-hal yang seperti tadi? Tuhan menuntun kita. Saat ini kita sedang memasuki tahun Ain Hei. Tahun 575 yang berarti ini adalah tahun double sabat. Tahun sabat ganda. Tuhan mengandalkan kita melakukan dua hal. Yang pertama, kita diminta untuk banyak beristirahat dalam hadirat Tuhan. Dan yang kedua, kita harus banyak mengandalkan Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Ini adalah tahun iman. Yang pertama tadi dikatakan, kita harus banyak berada di dalam hadirat Tuhan. Berarti, dalam doa, pujian, penyembahan, membaca firman Tuhan. Itu adakan waktu lebih banyak lagi. Saudara, kita harus berdoa tiap hari untuk penuaian jiwa-jiwa. Dan saudara, baca firman Tuhan setiap hari. Baca Masmur 91. Saudara, lakukan ini sungguh-sungguh. Lakukan ini sungguh-sungguh. Hal yang kedua, kita harus banyak mencari, memikirkan perkara-perkara yang di atas. Bukan yang di bumi. Sesuai dengan kolosir 3 ayat 1 sampai dengan 4. Kalau kita melakukan itu, pada saat Tuhan Yesus menyatakan kemuliaannya, kita akan diangkat bersama-sama dengan dia selama-lamanya. Lakukan itu. Dan waktunya sudah singkat. Tuhan meminta kepada kita untuk menyiapkan bagi Tuhan satu umat yang layak baginya. Jadilah umat yang layak bagi Tuhan. Kita diminta untuk berjaga-jaga. Berjaga-jagalah, kata Tuhan Yesus. Dan saya percaya, itu yang akan kita lakukan hari-hari ini. Dan hal yang kedua, kita diminta untuk banyak berharap hanya kepada Tuhan. Berharap hanya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau kita lakukan. Saya percaya, kalau kita lakukan itu. Saya percaya kita akan mengalami satu damai sejahtera. Suka cita menghadapi hal-hal yang ada di depan ini. Saya mau berdoa bersaudara. Angkat tangan saudara. Bapak, terima kasih. Kami diperbolehkan memasuki tahun 2015. Tahun pelipat gandaan mujizat. Bapak, terima kasih. Kami akan mengalami, kami akan melihat Tuhan semua. Apa yang kau katakan. Dan kami siap untuk menghadapi itu. Berkati anak-anakmu Tuhan. Berikan mereka kekuatan. Biar mereka keluar sebagai pemenang. Dalam peperangan rohani. Goncangan-goncangan yang ada. Dalam nama Yesus. Uralah masih kira-lala-lala-lala-lala. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat menikmati.